Saya kalau cerita pas zaman kecil itu, kan almarhum bapak saya itu kan seorang PNS. Jadi tidak ada track record bahkan keluarga satupun dari almarhum papa itu dari anggota ENI maupun Polri. Nah ibu saya itu seorang mantan kops, wanita angkatan darat. Nah saya ini kan anak bungsu, anak paling terakhir. Jarak antara saya sama abang saya itu sekitar mungkin ada 8 tahun malah ya, jauh ya. Jadi kalau bisa dikatakan saya ini anak bonus lah. Kalau misalkan punya cita-cita dulu ada kepengen tapi bukan polisi. Bulu saya pengen malah jadi angkatan darat. Ibu saya kan angkatan darat, jadi saya ingin meneruskan cita-cita orang tua. Nah dulu ketika saya pas almarhum bapak saya masih ada sekitar SMP itu, almarhum bapak saya itu pasti ngarahinnya ke teknik. Teknik sipil, teknik informatika, atau enggak jadi dokter. Nggak ada kepikiran jadi polisi itu, nggak ada, nggak ada sama sekali. Nah pas jaman SMP, almarhum bapak saya meninggal, dia otomatis ibu lah sebagai pendamping saya. Semasa SMA sampai saya masuk ke akademi. Nah ibu ini kan selalu, mama saya kan selalu nanamin ke disiplin. Nah kayak namanya, kuat kan disiplinnya ini sekali gitu. Ibaratnya kayak contoh, ninggalin kamar dalam keadaan rapi, itu dari SD itu udah diterapkan gitu. Contohnya kayak, kalau main sore, pulangnya wajib jam setengah 6 sebelum maghrib. Pokoknya maghrib harus di rumah. Nah itu dari dulu itu. Kalau mau main game, dulu kan hobi-hobinya main PS kan. Nah kalau mau main game, itu harus ngerjain PR dulu. Nah gamenya saya itu, itu ada di kamar mama papa saya. Dan alhamdulillah saya bersyukur ya, hal itu diterapkan ke saya. Ternyata semuanya ada manfaatnya. Nah kalau, daya flashback lagi kalau misalnya tanya, mau jadi jisihitan, lu jadi polisi. Saya SMA, saya daftar angkatan darat, gagal. Saya daftar angkatan laut, gagal. Saya dari SMA Tarunan Nusantara. Nah di SMA Tarunan Nusantara itu, dia ada seperti panitia daerah sendiri. Nah didatangkan panitia dari pusat untuk ngetes siswa-siswa yang pengen masuk angkatan darat dari SMA TN. Saya ikut waktu itu. Ikut daftar dan ikut tes. Dan saya gagal. Waktu itu di angkatan darat, saya gagalnya karena kesehatan. Maksudnya saya perbaiki dong. Kesehatannya berarti harus bagus nih. Saya daftar lagi angkatan laut. Habis itu gagal lagi. Bukan di kesehatan gagalnya. Gagalnya di psikotest. Jadi ada dua problem yang berbeda, yang saya pelajari ketika saya daftar angkatan darat dan ketika saya daftar angkatan laut. Satu gagal di kesehatan, satu gagal di psikotest. Itulah yang menjadi bahan saya untuk saya pelajari ketika saya daftar lagi. Dan waktu itu ada open recruitment untuk menjadi tarna akpol. Nah, karena saya punya pengalaman, gagal di kesehatan saat psikotest itu. Sudah saya pelajari. Mungkin karena itu juga saya lulus ya. Alhamdulillah lah. Ibaratnya saya bersyukur sekali lah. Terima kasih.